Jubir Anis Baswedan, Sahrin Hamid menyampaikan pertimbangan Anis tak maju di Pilgub Jabar. Sahrin mengatakan salah satunya karena tidak ada aspirasi masyarakat. Ujar Sahrin, dalam Jumpa Pers, Kamis 29 Agustus 2024. Meminta Mas Anis untuk maju di Jawa Barat, dan sudah diputuskan bahwa Mas Anis tidak maju di Pilgub Jabar. Dan kita tahu bahwa kalau di Jakarta memang banyak aspirasi warga masyarakat yang meminta Mas Anis untuk maju di Pilgada Jakarta. Dan itu juga terefleksi dalam keputusan partai di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah yang meminta Mas Anis untuk maju di Pilgada Jakarta. Dan kita tahu itu juga sudah beberapa keputusan partai di tingkat pusat. Namun memang Jawa Barat itu tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat maupun aspirasi dari partai politik di tingkat daerah maupun di tingkat wilayah. Nah sehingga memang melihat bahwa untuk itu, pertama kita Mas Anis menyampaikan terima kasih tentunya, apresiasi kepada partai yang telah meminta Mas Anis untuk maju di Jawa Barat. Dan dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Mas Anis telah menyatakan bahwa tidak maju di Jawa Barat. Dan insya Allah nanti mungkin pada esok hari akan ada penyampaian secara khusus Mas Anis untuk kebutuhan masyarakat ataupun untuk publik. Itu kira-kira. Ini pertimbangannya apa Mas untuk tidak menerima tawaran dari partai politik ini? Ini kan maksudnya akhirnya tiket untuk maju di Pilgada ini terbuka. Mengapa tidak diambil? Ya kan tadi bahwa memang dilihat dari, ada hanya satu alasan yang bisa kita sampaikan adalah perbedaan antara di Jawa Barat dan di Jakarta. Kalau di Jakarta kan ada aspirasi. Baik itu dari warga maupun dari partai politik. Nah sementara di Jawa Barat memang baru kali ini. Pada, ya kurang lebih baru hari ini. Nah sehingga pertimbangan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan. Tentunya pertimbangan yang lainnya akan disampaikan oleh Mas Anis pada kesempatan besok hari. Bagaimana mulainya PDIP ini mengajak Mas Anis untuk maju di Jawa Barat sampai akhirnya penolakan malam ini disampaikan oleh Mas Anis sendiri? Ya jadi memang ada komunikasi tentunya antara partai politik dengan Mas Anis dan kemudian itu juga menjadi pertimbangan dan ya itu memang dipertimbangkan. Dan akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan disampaikan bahwa ya Mas Anis tidak maju di Pilgada Jawa Barat. Jadi itu kira-kira teman-teman semua. Mas Arin, ini kan kita kan tinggal dua jam atau beberapa menit lagi penutupan pendaftaran KPA, pendaftaran Pilgada. Oke. Nah, jadi bagaimana aku mau komunikasikan dengan PDIP? Apakah ini tidak menyebabkan kecewa di masa depan dengan partai-partai politik yang menindulkan cacat dalam komunikasi? Oh tidak, kita dengan PDIP hubungannya sangat bagus. Mas Anis dengan PDIP begitu mendalam, komunikasinya intensitas bertemu juga sering, mendiskusikan banyak hal, mendiskusikan pikiran-pikiran Bung Karno, mendiskusikan tentang Pancasila, mendiskusikan tentang rakyat, tentang politik tataruan, tentang lingkungan, banyak hal. Bahkan Mas Anis setelah selesai bertemu dengan pimpinan PDIP perjuangan, dihadiahi sekitar 10 buku, 10 buku pikiran-pikiran Bung Karno. Dan harapan kita tentunya kerjasama ini tidak hanya di Pilgada, lebih dari itu kita menginginkan bahwa nasionalisme, juga agama, agamis, ini berjalan seiring. Nah kita harapan bahwa bagaimana Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, mewujudkan masyarakat adil, makmur, bersatu, ini adalah cita-cita. Juga membangun demokrasi, mengawal konstitusi, ini adalah bagian dari agenda-agenda penting. Dan kita tahu bahwa PDIP perjuangan kemarin menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang mengawal konstitusi dengan menolak kelanjutan pembahasan RUU Pilgada misalnya. Dan kita tahu bahwa Mas Anis juga menyampaikan pikiran-pikiran yang sama. Nah, prioritas dan konsentrasi dan kesamaan visi ini, nah ini tentunya akan kita kawal dan ini harus berjalan terus. Dan soal pilkada ini adalah satu momentum, masih banyak momentum yang lain, agenda-agenda politik selanjutnya ke depan, yang tentunya perlu kerjasama. Karena biar bagaimanapun, partai politik, Mas Anis ini adalah sosok yang memang ditunggu sikap, pikirannya, keteladanan politiknya oleh warga masyarakat. Dan untuk itu, maka kita berkepentingan bahwa komunikasi, harmonis, ini harus terus berjalan antara Mas Anis dan juga PDIP perjuangan. Mas, ini kan tersisa dua jam lagi. Apakah last minute masih ada keputusan yang ini mungkin berubah? Sekiranya sudah, keputusannya sudah selesai, bahwa Mas Anis tidak maju di pilkada Jawa Barat. Nah, itu sudah final. Mas Harin, tapi tadi ada sempat miskomunikasi dengan dari timnya Mas Anis dan juga tim dari DPD Jawa Barat mengatakan bahwa memang Mas Anis ini on the way ke Jawa Barat. Artinya apakah memang komunikasinya benar-benar baik atau gimana, Bang? Kita belum ada komunikasi secara teknis untuk berangkat ya. Tidak ada komunikasi sama sekali soal itu. Kita baru komunikasi soal bagaimana membangun komunikasi soal tawaran untuk maju di Jawa Barat. Sebagaimana kita berkomunikasi kemarin tentang maju di Jakarta. Dan tahapan-tahapan itu bertukar pikiran, bertemu antara Anis dengan utusan resmi PDI Perjuangan, Anis bersulat rahmi di kantor DPD, PDI Perjuangan DKI Jakarta, Anis bersulat rahmi bertemu dengan Bang Dul, Rano Karno, di kantor DPP, PDI Perjuangan di gedung B. Nah itu adalah fase-fase yang menurut kami itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik antara hubungan Mas Anis dan juga PDI Perjuangan. Jadi tidak ada hal yang salah. Ketika partai memutuskan bahwa yang dicalonkan di DKI Jakarta adalah Pramono Anung dan Rano Karno, tidak ada kekecewaan sedikitpun dari Mas Anis terhadap PDI Perjuangan. Justru sebaliknya bahwa Mas Anis menyampaikan terima kasih, apresiasi terhadap apa yang menjadi keputusan partai politik dalam hal ini PDI Perjuangan. Memang harus begitu, kita harus fair, kita harus membangun demokrasi yang sehat, dan salah satu pilar demokrasi adalah partai politik. Kita berkepentingan, partai politik ini tumbuh sehat, edukasi politiknya jalan, sebagai agregasi dan artikulatif politiknya jalan, dan juga sebagai bagian dari rekruitment ke peminipolitiknya, juga berjalan baik. Dan untuk itu, mari sama-sama kita dorong agar partai ini tumbuh sehat dan baik. Mas, bagaimana dengan di Pilgok Jawa Barat ya, tadi? Berarti artinya apakah ini terbuka untuk di Jakarta? Karena kan partai politik bisa memberikan lebih dari satu form B1 KWK. Apa itu? Apakah artinya memang Pilgok Jawa Barat ya justru yang terbuka? Ya, saya kira dari situ ya. Selesai dulu ya, untuk Jawa Barat dan untuk hubungan Pak Anies dengan PDI Perjuangan. Oke? Yang lainnya nanti besok akan disampaikan oleh Mas Anies secara langsung. Jam berapa Mas besok? Nantilah dikasih tahu. Mungkin lihat bisa di akunnya juga. Jakarta kan sudah daftar semua, gimana Bel? Tapi kan bisa mendaftarkan-mendaftarkan. Mudah-mudahan. Semoga saja ada. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih.